Dari arena ke arena, Spot News radio kata kita, Spot News. FK Senika menghilang dari Instagram Egi Maulana Fikri. Pemain timnas Indonesia Egi Maulana Fikri tidak lagi menempatkan FK Senika dalam keterangan di akun Instagram miliknya. Hal itu diketahui berdasarkan pantauan pada selasa 4 Januari sore waktu Indonesia Barat. Di bio, Egi kini hanya tertera keterangan dirinya sebagai pemain asal Indonesia. Hal itu berbeda dengan keterangan di bio Egi pada Desember 2021 lalu. Ketika itu, pemain kelahiran Medan itu menyandingkan FK Senika dan Indonesia dalam keterangan bio di Instagram. Hilangnya FK Senika dari bio Egi ditengah rai karena kontrak pemain jebolan SKU Ragunan itu yang habis per Desember di tahun 2021. Saat menandatangani kontrak dengan FK Senika di awal musim, Egi diikat dengan kontrak 6 bulan dengan opsi perpanjangan. Ketika Liga Slovakia memasuki jeda musim pada Desember, kontrak Egi pun habis di klub itu. Sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari FK Senika terkait masa depan Egi. Hal itu membuat kepastian Egi tetap bermain di FK Senika atau hengkan ke klub lain masih serba tidak pasti. Egi sendiri menunjukkan penampilan yang menjanjikan bersama FK Senika. Dengan menit bermain yang lebih banyak ketimbang saat berseragam Lesia Gidens, Egi bisa memperlihatkan kualitas terbaiknya. Egi berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 4 asis di semua ajang bersama FK Senika. Egi mencatatkan menit bermain selama 815 menit dan 15 pertandingan. Tim sepak bola Bonde Woso yang bakal disiapkan untuk ajang pekan olahraga provinsi atau PORPROF 2022 terus dipersiapkan. Namun demikian persiapan itu masih belum bisa fokus lantaran sejumlah keperluan belum bisa terpenuhi. Ketua ASKAP PSSI Bonde Woso Subangkit menjelaskan, skuadnya mulai mempersiapkan dengan latihan lebih intensif. Pihaknya juga menyadari bahwa timnya masih jauh dari kata maksimal, dalam artian belum setiap hari berlatih. Pria yang juga merupakan anggota di PRD Bonde Woso itu membenarkan bahwa persiapan maksimal sebuah tim untuk menghadapi turnamen dengan menggelar training center atau VJ. Ditanya apakah persiapan intensif hamin 3 bulan itu tak terlalu mepet. Pria yang pernah menjadi pemain persebo ini mengaku tidak terlalu mepet. Lebih lanjut dia menyebut sementara ini ada 25 pemain yang sudah disiagakan. Sementara itu ketika disinggung soal anggaran, timnya bahkan belum mendapatkan uang transportasi per pemainnya. Buat onar di Chelsea, Lukaku sudah minta maaf dan gabung latihan. Pelatih Chelsea Thomas Tassel menyatakan Romelu Lukaku sudah minta maaf terkait ucapan dalam wawancara beberapa waktu lalu. Tassel menerangkan penyerang timnas Belgia itu telah memberi keterangan soal jawaban kontroversial yang mengungkit kondisi di Chelsea saat ini. Dalam wawancara dengan Sky Italia beberapa waktu lalu, Lukaku mengatakan tidak senang dengan situasi di Chelsea saat ini dan menyebut ada masalah dengan gaya bermain yang diterapkan Tassel. Lukaku kemudian lantas minta maaf kepada fans dan menyatakan ingin berkontribusi dalam kemenangan The Blues di laga selanjutnya. Lantaran komentar di Sky Italia itu, Lukaku kemudian tidak dimasukkan dalam squad Chelsea yang berhadapan dengan Liverpool pada laga Liga Inggris akhir pekan lalu. Setelah kembali berlatih, Lukaku pun berpeluang tampil lagi membela Chelsea dalam laga Piala Liga melawan Tottenham yang akan berlangsung tengah pekan ini. Bersama Chelsea musim ini, Lukaku telah bermain 18 kali dan mengemas 7 gol di berbagai ajang. Setelah membawa timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020, pelatih Sintayong dinantikan dengan agenda turnamen yang padat. Terdekat, Sintayong akan memimpin squad Garuda Muda pada Piala AFF U23 2022. Piala AFF U23 2022 dijadwalkan digelar pada tanggal 14 hingga 29 Februari 2022 di Kamboja. Sintayong yang memiliki keuntungan karena sudah membentuk squad dengan mayoritas pemain U23 di Piala AFF 2020. Pelatih asal Korea Selatan itu juga telah mengakui bahwa akan membawa pilar-pilar Garuda Belia itu di Piala AFF U23. Hanya ada 4 pemain muda Indonesia yang akan absen di Piala AFF U23. Mereka adalah pemain yang berumput di luar negeri yakni Egi Maulana Fikri, FK Senika, Asenawi Mangku Alam, Ansan Griners, Witan Sulaiman, Legia Gedans, dan Elkan Bagot, Ipwits Town. Meski belum rilis squad secara resmi, Sintayong diketahui telah mengantongi sejumlah nama untuk memperkuat Garuda Muda di Piala AFF U23. Pelatih Ansan Griners ingin mainkan Asenawi jadi penyerang. Back kanan tim nasi Indonesia, Asenawi Mangku Alam berpotensi memainkan peran anyar di klub Ansan Griners musim depan, seperti yang dituturkan pelatih Chou Minggu. Pada musim kompetisi K-League 2 2022, Ansan akan dilatih Minggu yang menggantikan Kim Gil-se. Pelatih baru Ansan itu menilai Asenawi memiliki bakat guna mendukung serangan tim dan akan majukan posisi mantan pemain PSM itu demi kebutuhan gol. Selain karena kebutuhan taktik, perubahan posisi Asenawi itu juga dianggap Minggu sebagai cara guna menarik minat supporter sepak bola Indonesia melihat Ansan. Asenawi sudah bergabung dengan Ansan Griners sejak musim lalu dengan kontrak selama 1 tahun dan opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun pula. Belum ada keterangan resmi apakah Ansan akan menggunakan opsi tambahan kontrak 1 tahun kepada Asenawi. Sepanjang musim lalu, Asenawi tampil 14 kali membela Ansan Griners dan mencetak 1 asis. Asenawi tidak selalu tampil dalam setiap laga Ansan karena sempat mengalami cedera, juga menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Asenawi merupakan salah satu dari beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Meski masih berusia 22 tahun, Asenawi mendapat kepercayaan sebagai kapten dari pelatih Sintayong. Honda disebut tengah berupaya keras membidik pembalap Suzuki Hoan Mir sebagai pengganti Mark Marquez jelang MotoGP 2022. Sejauh ini Mark Marquez masih dalam pemulihan akibat diplopia atau penglihatan ganda akibat berlatih dengan motor trail pada musim lalu. Pemulihan yang masih berjalan itu membuat Mark Marquez absen pada tes resmi MotoGP awal musim. Disebut tidak ingin berlarut dengan cedera yang dialami Mark Marquez, Honda mulai membidik sejumlah nama. Menurut laporan Crash, dua pembalap yang diincar Honda adalah Fabio Quartararo dan Hoan Mir yang sama-sama juara dunia MotoGP. Akan tetapi nama Mir disebut lebih mungkin pindah ke Honda. Sejumlah faktor disebut jadi dasar bagi Honda fokus pada Hoan Mir. Selain karena Suzuki melakukan sedikit pengembangan pada musim lalu, potensi Mir merupakan alasan Honda menginginkan pembalap asal Sepanyol itu. Pasalnya dengan pengembangan yang minim dari Suzuki, Mir masih bisa finish pada urutan ketiga kelasmen pembalap MotoGP 2021. Sejauh ini line-up pembalap Honda masih diisi oleh Paul Espargaru dan Mark Marquez. Akan tetapi, dalam dua musim terakhir pencapaian Honda gagal maksimal karena terus mengandalkan Marquez yang masih dililit masalah cedera. Terima kasih telah menonton!